hai 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 masih di channel payment the transfer video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyempuh golok yang baik dan benar menggunakan medias sepuh olia menggunakan olimotor yang sudah bekas untuk media sepuhnya kita sebelum ke proses penyepuan dan baiknya kita lakukan proses pengerendaannya teman-teman lakukan proses pengerendaan sebaik mungkin agar pengukuran sepuh itu lebih mudah perhatikan ketebalan seluruh mata bilahnya langsung saja kita ke proses penyepuhan proses pembakaran ini menjadi penentu bagaimana kualitas sepuh yang akan dihasilkan nantinya jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan bagaimana tingkat kemerahannya tingkat kemerahannya kekurang maka bilah akan mudah melewat ketika digunakan untuk menebas kayu karena kualitas sepuhnya terlalu mudah atau bisa dibilang gagal sepuh selain tingkat kemerahan perlu teman-teman perhatikan dan juga bagaimana mengukur kelebaran sepuhnya tindari kelebaran sepuh yang berlebihan apalagi seluruh badan bilah tersepuh semua karena jika badan bilah tersepuh semua maka efeknya bilah akan sedikit rapuh atau mudah kata biasanya saya mengukur lebar sepuh itu hanya setengah dari badan bilah selamat menikmati setelah tingkat kemerahan dan kelebaran sepuh merata kita langsung masukkan ke dalam kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati nah disini bisa teman-teman lihat kelebaran sepuh yang dihasilkan selamat menikmati sekarang kita coba untuk menebas kayu bisa teman-teman lihat disini hasilnya bila aman dan tidak melewet kita lihat hasil sepuh lainnya kelebaran sepuhnya juga terukur ya teman-teman baik teman-teman demikian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati